Shalom, rasmi jojojo, salam sehat man batak rina Ibas kesempatan sekali edang, ipetandai kami diri kami Gelar kami Anabella Andia Priscila Brusembiring, Brebre Karo Asal kami ibas serbun diri kepeci salah Sampai lengah dibagikan kata dibata, mari ras kita tertotong Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membahas firmanmu ya Tuhan Berkatilah kami dalam membahas firmanmu Supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firmanmu ya Tuhan Berkati juga hambamu ini ya Tuhan Yang membantu untuk membahas firmanmu Supaya engkau mengurapi mulut bibirnya Tuhan Halia, amin Bahan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 Beginilah firman Tuhan Ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Ayat 6 Maka aku menjawab Ah Tuhan, Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Ayat 7 Tetapi Tuhan berfirman Jadi yang bisa diangkatkan pada bahan kita pada hari Pada kesempatan kali ini adalah Jawaban itu kita tidak tahu Apa jawabannya Tetapi Tuhan melahirkan kita ke dunia ini Dengan satu tujuan tertentu Jadi kemudian kita bahas di ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Artinya bahwa Tuhan Jauh sebelum Tuhan membentuk kita di dalam kandungan ibu kita Jauh sebelum Tuhan membentuk kita Dia sudah mengenal kita juga mengasihi kita Tuhan kita bukan Tuhan yang menciptakan kita Yang membentuk kita Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang menciptakan kita Yang membentuk kita Dan melupakan kita juga membuang kita begitu saja Tetapi Tuhan kita Tuhan yang menciptakan kita Dan mengasihi ciptaannya Mengenal ciptaannya Jadi Tuhan yang seperti yang tadi kita angkatkan Tuhan melahirkan kita ke dunia ini dengan satu alasan tertentu Untuk memulakan nama Tuhan Bagaimana cara kita memulakan nama Tuhan? Saat ini sedang terdapat COVID-19 Atau bisa dibilang saat pandemi kini Kita belajar online atau daring dari rumah Selesai belajar itu apakah kita hanya membuang-buang waktu kita untuk bermain Untuk bermain game, bermain handphone Nonton TV, tidur-tiduran Itu bukan suatu kegiatan yang tidak penting dan membuang-buang waktu Coba saja kita meluangkan waktu kosong kita ini Untuk mengembangkan talenta kita Contoh mengembangkan talenta kita Kita punya talenta berdoa Kita doakan negara ini, kita doakan kerabat-kerabat kita yang sedang sakit Itu akan membuat hati mereka senang dan itu juga menjadi berkat Contoh ada lagi yang punya talenta untuk bermain musik Kita bisa berlatih terus bermain musik Lalu kita bawakan saat ibadah minggu Atau kita nyanyikan di dalam keluarga Lagu-lagu rohan Itu akan menjadi berkat bagi keluarga kita Atau kita mungkin membantu orang tua kita Itu sekedar mencuci piring, mengepel, menyapu, membersihkan kaca Itu juga menjadi berkat untuk kedua orang tua kita Jadi di dalam masa pandemi ini Uangkanlah waktu kita untuk menjadi berkat di rumah Amin Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami sudah belajar ya Tuhan Untuk menjadi berkat Walaupun kami hanya berada di rumah ya Tuhan Atau sekedar menghibur keluarga kami ya Tuhan Semoga kami selalu belajar untuk mengembangkan talenta kami Di dalam waktu yang Waktu kosong kami ya Tuhan Supaya itu dapat menjadi berkat Walaupun hanya di rumah Halia amin Shalom Rasmi Jujua Salam sayat menbantak rina